Aparat Polresta Solo mulai menggiatkan razia miras yang dijual di tempat hiburan malam. Melibatkan petugas bersenjata lengkap, satu persatu tempat hiburan malam didatangi dan digeledah. Salah satunya adalah di Brotherhood yang berada di kawasan Manahan Solo. Dari pengeledahan di dalam gudang penyimpanan berbagai jenis minuman yang dijual di tempat hiburan tersebut, petugas menemukan miras dari berbagai merek yang tidak dilengkapi izin penjualan. Akhirnya petugas menyita miras-miras yang rata-rata mengandung alkohol lebih dari 40% tersebut, meski sebelumnya mendapat penolakan dari pihak pengelola. Menurutkan di dalam Satuan Sabara Polresta Solo, Ibtu Adis Danigarta, dalam razia ini, tim sikat miras Sabara menyita 333 botol miras dari berbagai merek yang tidak dilengkapi izin penjualan. Petugas akan terus melakukan razia di tempat hiburan malam yang masuk ke wilayah hukum Polresta Solo. Adis Danigarta menambahkan pihaknya akan meningkatkan intensitas operasi pekat di kota Solo. Hal ini dilakukan untuk menjaga kamtip mas menjelang dan saat masuki bulan Ramadan.